selamat menikmati so, untuk mempersing waktu, aku udah selesain alis aku, disini aku pake fashion brow, liquid brow artist dari L'Oreal yang baru, dan ini tuh bagus banget, dia tahan air banget seharian, dan disini aku pake base dari La Tulip, aku apply ke seluruh bagian eyelid aku, dimana yang aku akan pakein eyeshadow terus setelah itu aku akan set pake warna white choco dari Too Faced Chocolate bar palette, aku akan tulis semua warna eyeshadow yang aku pake di dalam video ini, di description box, so make sure you guys check them out terus aku disini set si La Tulip tadi, dengan warna white choco ini dengan menggunakan kayak flat shader brush gitu di seluruh eyelid aku selanjutnya disini aku ngambil warna milk chocolate untuk dijadikan transition color di crease aku, dan ini aku apply pake Masami Shuko blending brush kayak fluffy blending brush gitu aku apply pelan-pelan di bagian keris aku dan aku build up warnanya sampai aku dapetin warna coklat yang aku mau so, kalian harus hati-hati untuk apply warna kayak gini karena gak bisa langsung dikasih banyak warna takutnya nanti malah jadi kayak harsh line-nya keliatan banget keep on blending blending and blending next, aku disini mau ngambil warna coklat truffle oh my god, look at my face aku nunjukinnya susah banget intinya aku mau ngambil warna coklat tua yang itu dari palet yang sama dan disini aku apply pake crease brush cuman yang lebih stiff jadi ujungnya lebih kecil lebih precise gitu dan aku apply di pas banget di bagian crease akunya jadi gak aku gak aku sampe blend ke atas-atas banget aku jadi kayak lebih menekankan warna si coklat gelap itu di bagian crease aku banget sama di bagian outer V mataku supaya lebih kayak ada definisi gitu aku apply di bagian kiri dan kanan mata aku of course dan selanjutnya untuk menghilangkan harsh line-nya aku blend lagi pake si Fluffy branding brush blending brush yang tadi wah, belibet dan jadinya kayak gini dan selanjutnya aku ngambil warna hitam dari makeover eyeshadow yang nanti aku akan tulis tulis itu jenis palette yang mana dan disini aku pake brush yang sama juga dan aku akan ambil warna hitam itu untuk ngedefine lagi outer V aku supaya nanti hasilnya tuh lebih precise dan lebih keliatan bentuk V dan dark di bagian outer V-nya itu if you know what I mean so, pelan-pelan karena kalian gak mau mata kalian tiba-tiba langsung hitam cetar gitu jadi make sure kalian apply warnanya itu sedikit demi sedikit dan selanjutnya setelah udah dipake warna hitamnya ini adalah star of the show aku ngambil warna biru ini tuh warnanya pigmented banget aku ngambil bagian warna biru yang tengah ini liat muka aku gak control banget so, disini aku langsung ngambil pake kuas yang ada di dalam itu dan yes I am speechless karena warnanya itu pigmented banget cuman di total-total gitu aja udah langsung keluar banget warnanya ini tuh birunya bagus banget aku udah gak tau lagi mesti bilang gimana pokoknya ini birunya tuh keren banget in my opinion so, disini aku cuman pake kuas yang dapet dari paletnya itu ya dan warnanya tuh memang pigmented kayak kalian bisa liat sendiri birunya tuh bener-bener nyala banget dan setelah aku pakein warna birunya itu kayak gini nih di mataku jadi kayak dekat crease-nya gitu aku akan nge-blend lagi antara warna biru sama warna brown and black-nya itu dengan menggunakan crease brush yang tadi supaya lebih nge-blend gitu loh jadi kayak warnanya gak langsung misah antara biru dan hitam supaya lebih menyatu seperti itu nah kalian bisa liatkan jadinya kayak lebih gak ada harsh line-nya terus disini aku pake fluffy blending brush lagi supaya lebih smooth nah untuk bagian lower lash line-nya aku juga apply warna hitam sama warna milk chocolate yang tadi kita pake di crease dan di outer V untuk nge-define bagian bawah bulu mata jadi untuk lower lash line-nya aku akan apply warnanya sorry disini aku outer frame dan cuman hasilnya tuh kayak gitu dan selanjutnya kita akan curl bulu mata kita dengan menggunakan eyelash curler yang kalian punya apapun itu tinggal di curl aja seperti biasa just usual gak ada yang beda disini nah selanjutnya disini aku ambil maybelline hypergloss liquid liner liquid liner aku dan aku akan pake liner-nya outer frame karena aku gak bisa banget pake liner so ya this is it aku bikin eyelinernya simple aja gak pake crazy wing liner gitu dan disini aku ngambil warna kayak champagne color gitu dari Wardah Eyeshadow Palette yang udah sering banget aku pake untuk nge-highlight brow bone aku ini bagus banget warnanya untuk highlight aku suka banget dan setelah itu aku juga apply warna yang sama itu di inner corner mataku jadi supaya matanya kayak lebih bright dan lebih awake gitu jadi aku apply pake jari clinking wajah seperti ini dan selanjutnya aku pake Revlon liner aku yang warna nude untuk di bawah mat bawah garis mataku dan langsung kita move ke wajah disini aku pake Wardah Sea Defense Serum yang aku lagi sering banget pake sekarang ini cukup beberapa tetes dan di apply ke seluruh bagian wajah kalian supaya lebih moisturize wajah kalian dan setelah itu aku akan ngambil Body Shop Mattifying Primer dan ini aku apply di daerah di zone aku seperti hidung pipi terus juga di jidat dan juga di dagu aku pokoknya di daerah yang kulitku pori-porinya cukup besar lalu aku blend pake jari tangan aku sampai rata dan selanjutnya aku akan ngecombine MAC Studio Sculpt Foundation dengan MAC Factor Skin Luminizer Foundation aku dua warna ini akan aku mix dan akan aku apply pake flat blending brush aku yang udah patah dan ya langsung aja kita apply ke wajah aku dengan menggunakan brush itu hasilnya jadi kayak dewy-dwy gitu cuman lebih full coverage karena si MAC-nya itu coveragenya lumayan menurut aku dan lebih dewy karena si Skin Luminizer dari MAC Factor itu kita blend sampe rata dan selanjutnya kita akan apply pake translucent powder dari Amway itu aku bedaknya random banget jadi aku akan set aja dia tuh kayak gak ada warnanya ya ternamenya juga translucent ya translucent powder itu dan aku set si foundationnya dengan menggunakan brush apa sih itu namanya powder brush biasa supaya lebih matte dan disini aku ngambil elf contouring palette aku yang udah pecah sedih sekali udah pecah dan kalian bisa lihat disitu aku ngambil warna contouring dan warna bronzernya aku campur dengan menggunakan contour blush contour brush aku langsung aja nge contour dan nge bronze di hollow of my cheek supaya lebih define dan juga aku di bagian hairline aku aku contour dan aku bronze juga supaya warna wajahku ada definisi dan lebih berwarna gitu gak cuman satu warna aja dan juga di bagian jawline aku seperti biasa aku kasih juga warna contour and bronze dan aku juga ngambil warna contouring itu untuk nge contour hidung aku supaya terlihat lebih mancung lebih kayak sharp and thin gitu jadi aku pake kayak flat shader brush biasa dan aku cuman bikin garis dan aku blend pake jari seperti yang kalian bisa liat next disini aku ngambil blush on aku dari emina ini yang marshmallow lady this is one of my favorite blush ever because the color is very very good and dia bikin wajahku tuh langsung kayak fresh gitu seketika ini kayak cocok untuk segala jenis skin tone aku sangat rekomendasi blush ini dan selanjutnya aku ngambil lagi warna champagne color yang tadi dari wardah palette yang tadi untuk nge highlight cheekbone aku jadi disini aku apply sedikit-sedikit kalian bisa liat dia punya pigmentasi tuh untuk eyeshadow tuh lumayan bagus dijadikan highlight tuh kayak langsung nyala gitu di pipi aku suka banget aku juga pake di tip of my nose and then juga in my cupid pose as always and the bridge of my nose and ya selanjutnya posternya gak jelas banget selanjutnya aku akan balik lagi ke mata dan disini aku pake mascara dari Revlon yang customize disini brushnya tuh dia kayak kecil-kecil pendek gitu dan aku suka banget kalo mascara yang bentuknya kayak gitu karena dia bikin bulu mata kita keliatan lebih panjang kayak nge-spray eyelash kita jadi kayak lebih panjang gitu deh bulu matanya disini aku apply di bagian upper lashes dan lower lashes seperti yang kalian bisa liat disini terus setelah itu kita akan pake bulu mata of course disini aku pake dari Bella beauty lashes yang jenisnya aku lupa apa pokoknya aku pake seperti biasa and ya tadaa yes this is it kalo udah pake bulu mata bulu matanya langsung bikin on banget dan last but not least disini aku akan pake lipstick dan disini aku nge-combine lipstick aku yang Purbasari nomor 90 sama Revlon yang nomor 117 kalo gak salah nanti aku akan tulis lagi seperti biasa ya pokoknya aku tulis semuanya dan yaudah tinggal di-apply di kombinasi dua warna itu dan here is the finish look so guys ini dia finish looknya semoga kalian suka dengan makeup tutorial aku kali ini don't forget to subscribe and thumbs up this video and also comment if you have any question request or any suggest for our channel and i'll see you guys on my next video bye 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 bye